Masuknya agama Islam di jalan Pangeran Tubagus Angke, Kejumatan Tambora, Jakarta Barat, tak terlepas dari sejarah Pangeran Fatahilah atau Pangeran Jayakarta pertama di tahun 1500-an silam. Sejatinya kota Jakarta pada zaman kerajaan dikuasai oleh Raja Sunda Kelapa dan memeluk agama Sunda Witan serta banyaknya etnis Tionghoa. Kerajaan Sunda Kelapa diserang oleh Kerajaan Islam Demak Cirebon setelah Raden Fatah mendengar adanya perjanjian isu kerjasama, di mana Sunda Kelapa bakal menjalin kerjasama dengan Portugis untuk mendapatkan sokongan senjata dan memperbesar kekuatan. Akhirnya Raden Fatah memerintahkan Pangeran Fatahilah untuk menyerbu Kerajaan Sunda Kelapa sebelum kerajaan tersebut berlangsung. Kerajaan Sunda Kelapa pun runtuh dan Jakarta dikuasai oleh Pangeran Fatahilah pada tahun 1527 lalu. Kerajaan Demak menguasai Jakarta dan menyebarkan agama Islam secara luas serta begitu cepat. Setelah agama Islam tersebar luas, Pangeran Fatah kembali ke Demak untuk memimpin peperangan di Cirebon. Wilayah Jakarta kemudian diserah terimakan kepada Pangeran Tubagus Angke hingga anak cucunya. Generasi ke-11 Pangeran Tubagus Angke, Muhammad Abiyan Abillah menerangkan, Masjid Jami Angke Al-Anwar sudah berdiri sejak tahun 1761 Masehi atau bertempatan pada 26 Syakban 1174 Hijriah. Menurutnya Masjid Jami Angke ini dibangun oleh anak Pangeran Tubagus Angke bernama Pangeran Sangersa atau Pangeran Jayakarta Wijaya Kerama. Bangunan masjid tersebut sangat unik karena memadukan seni arsitektur Bali, Jawa, Tionghoa, Eropa, serta Arab. Misalnya pada bagian atap Masjid Jami Angke ini mirip dengan masjid-masjid yang ada di Cirebon karena memang Pangeran Tubagus Angke dari Kerajaan Demak. Kemudian pintu besar pada masjid itu adalah gaya Kerajaan Jawa dan memadukan ukiran khas Bali. Jendela masjid itu ciri khas dari Eropa dan bagian dalamnya ada tempat tiang yang diakui ciri dari Eropa serta ada ukiran Tionghoa dan Arab. Dari catatan sejarah yang pernah dibacanya, Masjid Jami Angke ini bisa berdiri setelah Pangeran Sangersa dapat bantuan dana dari wanita beritmis muslim Tionghoa bernama Tanyo. Wanita itu merupakan istri dari seorang bangsawan asal Kerajaan Banten sehingga mau membantu pembangunan masjid untuk umat Islam beribadah. Kemudian arsitektur dari masjid tersebut juga dari muslim Tionghoa bernama Sheikh Leong Tan. Masjid tangke tak pernah mengganti struktur bangunan karena sejak tahun 1993 sudah masuk dalam cagar budaya. Masjid itu masih terlihat keasliannya di mana lantai pada anak tangga untuk masuk ke dalam dari depan menggunakan batu bata. Sedangkan di lantai di pintu kanan dan kiri menggunakan keramik merah. Namun keramik itu merupakan replika yang dibeli dari Bali dengan warna mirip aslinya. Bagian dalam ada empat tiang besar yang jaraknya kurang lebih antara satu dengan lainnya sekitar 3 hingga 4 meter. Yang itu sebagai fondasi supaya kuat menopang bangunan tempat ibadah umat agama Islam. Namun pada tahun 1970-an atau sebelum masuk cagar budaya, ada bangunan tambahan di sisi kanan. Bangunan itu memanjang dan dijadikan sebagai tempat anak-anak mengaji atau kegiatan keagamaan. Setelah itu, 1980-an bangunan tambahan dirobohkan supaya mempertahankan keaslian Masjid Ciamihangke dan menjadi tempat bersejarah. Tangga di sisi kanan sempat terpendam akibat adanya bangunan baru tersebut atau yang disebut TPA. Beruntung setelah diuruk atau digali kembali, fondasi anak tangga masih ada dan pengurus pada masa itu membelikan keramik merah di Bali mirip dengan awal pembangunan. TPA pindah di halaman depan masjid dengan adanya bangunan semi-permanen tapi tak bertahan lama. Setelah 1993 menyatakan masuk cagar budaya, bangunan TPA itu direbohkan dan menjadi lahan istirahat para Jum'ah dari berbagai daerah. TPA itu kini berada di bagian depan sisi kanan Masjid Ciamihangke agar tak mengganggu bangunan cagar budaya. Abian mengaku bangunan Masjid Ciamihangke tidak ada perubahan atau perombakan dari zaman dahulu hingga sekarang. Namun demikian ada beberapa material bangunan yang diganti seperti kaso atau kayu pada genting yang telah kropos. Tapi Abian memastikan material pengganti itu menggunakan bahan yang sama yang terbuat dari kayu jati. Biaya pergantian material itu juga menggunakan dana urunan atau sumbangan dari warga sekitar. Sebab dinas jagar budaya memiliki keterbatasan anggaran untuk memberikan dana perbaikan. Selain itu pihaknya juga menggandeng pihak swasta lingkar warisan kota tua atau lingwa untuk mendapat bantuan dana pergantian material. Pria berkemeja itu mengaku biaya pergantian material bangunan tidak murah karena menggunakan kayu jati. Butuh waktu 5 tahun pergantian kayu jati atap bangunan karena mencari kualitas yang baik dan tahan lama sangatlah susah. Kayu jati itu dipesan dari Sulawesi dan kemudian dikirimkan ke Yogyakarta untuk dibentuk menjadi kayu-kayu kecil penahan atap bangunan. Abian menjelaskan alasan memesan di Sulawesi karena kayu jati di Pulau Jawa dengan kualitas baik saat ini belum ada. Masih jami angke sebagai tempat penyusun strategi melawan VOJ. Maksudnya VOJ ke Jakarta ternyata mengancam kehidupan Pangeran Sangersa. Beberapa kali terjadi peperangan antara kelompok Pangeran Jakarta ketiga dengan VOJ. Berlindung di masjid, Pangeran Sangersa ternyata sering menyusun strategi agar bertahan dari serangan VOJ. Di sana, tanpa sepengetahuan penjajah, pengikut Pangeran Jayakarta ketiga berlatih perang. Meskipun telah berlatih, tapi kelompok Pangeran Sangersa tak bisa mengelahkan kekuatan VOJ. Mereka sudah menggunakan senjata api untuk melumpuhkan lawannya, sedangkan para pejuang hanya bermodalkan senjata tajam serta alat seadanya. Kelompok Pangeran Sangersa takluk dengan VOJ dan ia memutuskan mengungsi ke Banten hingga wafat serta dimakamkan di sana. Sedangkan anaknya bernama Sheikh Ahmad Jakarta pergi ke arah Jakarta Timur, tepatnya di Jatinegara Kaum. Tak lama bersembunyi di Jatinegara Kaum, Sheikh Ahmad Jakarta wafat dan dimakamkan di sana. Di masjid itu banyak makam para leluhur warga sekitar seperti anak Pangeran Tubagus Angke bernama Sheikh Jafar Sodik. Selain itu ada pula makam para saudara-saudara serta pedagang yang sempat tinggal di sana. Kalau kita berbicara tentang bangunan cekar budaya Masjid Jami Angke Al-Anwar, itu tidak terlepas dari perkembangan Islam di Batavia di abad-abad ke-17 ya, yang disiarkan oleh kerajaan-kerajaan Islam, Demak dan Cerebon. Adanya kampung Angke ini merupakan simbol perpaduan dari multi etnis yang mendiami kampung Angke. Karena banyaknya jumlah masyarakat muslim yang mendiami kampung ini, itu mungkin yang mendorong perdirinya bangunan masjid Angke pada saat ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!